Intro Yup, masih di Sport Bloopers Dan di segmen ini masih ada video-video unik dan lucu saat pertandingan sepak bola Ada beberapa tingkat lucu nih dari maskot-maskot olahraga Maskot juga akan merupakan bentuk atau benda yang berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya Biasanya maskot digunakan untuk memeriakan suasana satu acara karena dianggap membawa keberuntungan Penggunaan maskot banyak dipakai untuk satu acara nih, termasuk acara pertandingan olahraga Untuk di segmen ini, kita akan lihat tingkah lucu dari para maskot sepak bola saat memeriakan pertandingan tersebut Pasti kamu penasaran kan? Langsung aja kita lihat ya Sport Lovers pasti pernah kan lihat penampakan boneka badut yang biasanya ada di satu pertandingan sepak bola Yup, itu namanya maskot Dan pasti setiap maskot punya tujuan dan filosofinya sendiri sesuai dengan asal klub dan supporternya Dan gak cuma klub luar negeri aja yang punya maskot, klub sepak bola Indonesia juga punya maskot yang gak kalah uniknya Salah satunya seperti maskot asal klub Surabaya, yaitu Persebaya Klub sepak bola asal pahlawan ini punya dua karakter maskot sekaligus Nggak nanggung-nanggung ya Sport Lovers Dua karakter maskot ini namanya Jojo dan Zoro Nah sebelum kita lihat aksi-aksi lucu mereka Gue mau kasih tau dulu perbedaan dua karakter maskot ini Biar gak ketuker Kalau Jojo nih Dilihat dari bentuk visualnya Dia ini seperti buaya berwarna hijau Dan yang satunya Yaitu Zoro Seperti ikan hiu putih Kalau diinget-inget sih kedua maskot Persebaya ini Sama dengan maskotnya kota Surabaya Yaitu buaya dan ikan hiu Bener-bener kreatif banget ya Kreator maskotnya ya Di setiap pertandingan sepak bola Kehadiran maskot ini cukup menghibur penonton Terkadang mereka kerap melakukan aksi-aksi lucu Yang mengundang tawa penonton Seperti yang ini Di video ini terlihat maskot Jojo dan Zoro Melakukan adu penalti Melawan maskot klub PSS Seleman Yaitu Falcao Keliatannya emang lucu banget Para maskot ini juga pengen ikutan main bola bersama pemain Tapi karena pemainnya udah keluar Akhirnya para maskot ini memainkan bolanya di lapangan sendiri Keliatan kan Saat maskot Jojo dan Zoro Sedang bersiap-siap di lapangan Untuk bermain adu penalti Namun gak lama kemudian Maskot klub PSS Seleman Yaitu Falcao Karena kakinya Falcao ini besar banget ya sportlovers Keliatan aja tuh Langkah jalannya aja lebar-lebar banget Padahal gak cuman itu Saat ingin bersiap-siap menendang bola Terjadi aksi saling rebutan Antara Zoro dan Falcao Waduh Udah kayak anak kecil aja ya Rebutan bola Karena mereka ini rebutan bola Akhirnya maskot klub asal Jogja Yaitu Falcao Terjatuh Dan bukan yang menolong Zoro yang dibantu oleh Jojo Menjahili dengan mencopot sepatu Falcao Ada-ada aja tingkahnya Selanjutnya masih dari maskot unik sepak bola nih Tapi berasal dari PSS Seleman Yaitu Falcao Temennya Jojo dan Zoro Maskot klub asal kota Gudeg Yogyakarta ini Dijuluki sebagai Elang Jawa Yang memiliki arti Tim yang gagah dan kuat Sesuai dengan julukannya nih Klub ini punya maskot yang sama Namanya Falcao Yang bentuknya seperti burung Elang Jawa Karena dijadikan maskot Sampai-sampai si Falcao ini Dibikin patung sama pemerintah kota Sleman loh Hihih Udah kayak tokoh terkenal aja ya Sampai dibikinin patung segala Patung tersebut ada di luar stadion Maguharjo Sleman Selain dijadikan patung Falcao ini gak ketinggalan juga nih Untuk memberiakan pertandingan PSS Seleman Seperti yang terlihat di video ini Di video ini terlihat Falcao yang asik bermain dengan roll paper Yang dilempari penonton ke lapangan Ia berjalan dari ujung ke ujung Di area yang dilempari roll paper tersebut Keliatannya sih kayak kurang kerjaan ya Ya walaupun sendirian Ia tetep asik tuh Berjalan di area roll paper ini Tingkah lucu maskot ini lain kali Kalau mau main sendirian Gue temenin deh Asik juga kayaknya main roll paper Di dalam lapangannya Sportlovers Kalau tadi kita udah lihat Aksi lucu dari para maskot Dari klub Indonesia Kali ini kita akan lihat Maskot klub sepak bola Dari luar negeri Seperti maskot dari Manchester United ini Klub asal Inggris Punya maskot yang pastinya udah dikenal oleh banyak orang Termasuk fansnya sendiri Namanya adalah Fred The Red Sesuai julukan MU yaitu The Red Devils Maskotnya pun berbentuk Devils juga sportlovers Tapi Devils yang lain nih Nggak serem kok Malah lebih kelihatan lucu Kalau maskotnya Devils beneran Jadi ya bikin semua orang takut dong Seperti yang di video ini Terlihat si Fred The Red ini Sedang menemani para atlet bola MU Dalam acara training Bersama para pemain legend Salah satunya adalah Quinton Fortune Yang sempat membela klub setan merah ini Kala itu Fortune ikut bersama pemain legend MU lainnya Nah dalam acara training bersama anak-anak Nggak lupa juga Untuk memeriakan acara Fred The Red ikutan Menemani para pemain legend dari sini Kelihatan ya Si Fred tuh ramah banget sama anak-anak Dan fans MU lainnya Yang pasti nggak seserem Devils Dan juga Beberapa kali saat anak-anak melakukan training Fred berperan sebagai penjaga gawang Haha Yang menjaga gawangnya dari tendangan anak-anak Tapi tetep aja ya Si Fred ini juga nggak jaga gawangnya Karena kebobolan terus Ya iyalah Kelihatan banget Cuma berdiri depan gawang Dan nggak menghalangi tendangan anak-anak tersebut Akhirnya banyak anak-anak yang berhasil menjebol gawang si Fred ini Tapi nggak apa-apa Sport Lovers Karena ini acara training Santai aja kalau gawangnya kebobolan Asal jangan pas pertandingan ya Nggak awat kalau itu Hahaha Oke Sport Lovers Itu dia beberapa kejadian lucu dan unik lainnya Yang kita udah kasih di segmen terakhir ini Jadi kita ketemu lagi minggu depan Tetap saksikan terus Sport Bloopers Dan di hari dan jam yang sama ya Sampai jumpa di episode berikutnya Daaah